Mahalini mengeluh setelah tiga hari menikahi Rizky Febian. Mahalini mengeluh setelah tiga hari menikahi anak Sule, Rizky Febian. Akan tetapi, keluhannya tersebut bukan tentang perilaku sang suami. Melalui media sosialnya, Mahalini mengungkapkan tubuhnya kesakitan sejak menjalani acara pernikahan dengan Rizky Febian beberapa waktu lalu. Ia bahkan tak bisa mengunya dengan benar karena rahangnya terasa begitu sakit. Menantu Sule ini mengatakan hal tersebut lantaran dirinya terlalu banyak tersenyum di acara nikahannya. Rahangku masih sakit dari dua hari lalu. Kalau makan gak bisa ngunya benar? Gegara nyengir mulu, kata Mahalini Raharja dalam saluran broadcast Instagramnya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Sebagaimana diketahui Mahalini resmi dinikahi Rizky Febian pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Dalam pernikahan tersebut, Rizky diketahui memberikan mahar berupa uang tunai dan logam mulia. Hal ini disampaikan oleh Ustaz Maulana yang hadir ke akad nikah tersebut sebagai pemberi nasihat pernikahan. Pemberi nasihat pernikahan tersebut, Rizky diketahui memberikan maharian tersebut. Pemberi nasihat pernikahan tersebut, Rizky diketahui memberikan maharian tersebut. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton